Musuh terberat kami mungkin sebagai orang Asia, khususnya Indonesia itu cuaca. Karena kadang min 2 derajat, min 1 derajat itu sangat dingin sekali. Apalagi Mas Jigo dari Ambon ya? Dari Kupang. Oh dari Kupang. Kupang kayaknya panas ya? Panas banget. Terus langsung ke dingin gitu ya? Merupakan salah satu tantangan begitu ya. Tapi kita gak kaget karena kan kita di Kopasu juga kan banyak latihan-latihan di tempat dingin. Mungkin kayak di Sukabumi, di Situlembang dan penugasan-penugasan di Papua pun kita berada di tempat-tempat dingin. Memang itu tantangan tapi harus kita taklukan karena kita dilahirkan untuk menaklukan tantangan. Apalagi komando gitu kan? Komando. Oke oke. Nah kalau dari segi tantangan dalam berkomunikasi di sana ini kan ada dari Thailand, ada dari ini. Tapi berarti mereka semua sudah menguasai bahasa Inggris yang Australia begitu ya? Siap. Kalau untuk menguasai bahasa Inggris Australia kita tidak menjaminnya. Tapi setidaknya bisa berkomunikasi bahasa Inggris dan di sana kita bisa berkomunikasi. Dari beberapa negara itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke oke. Kalau untuk kuncinya nih menjadi lulusan siswa terbaik internasional ini? Kalau kuncinya itu ya tidak ada namanya sesuatu yang instan. Kita kerja keras Pak. Kalau saya di sana mungkin tantangan saya yang tadi saya bilang bahasa. Nah untuk menyampaikan seperti ujian-ujian kayak ujian parade, ujian menyampaikan perintah operasi atau ujian-ujian seperti penguasaan senjata kan tidak menggunakan daily English. Tidak menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Dan kita menggunakan ada bahasa Inggris militer, ada istilah-istilah tertentu. Dan itu like I need to struggle a lot. Saya harus berjuang berat untuk menghafal. Dan setiap malam saya selalu datangi teman-teman saya yang orang-orang Australia itu. Saya ketuk pintu mereka dan saya selalu bilang I want to practice in front of you. Saya mau praktek di depan kamu. Like if I make a mistake, I make you wrong, you correct me. Jika harus saya buat kesalahan, kamu silahkan koreksi saya. Atau bagaimana. Dan itu saya selalu saya praktek lebih. Jadi kalau menurut saya practice make perfect. Jadi saya selalu praktek lebih. Dan kemudian pada saat pelaksanaan, saya berbuat yang terbaik. Dan untuk semua pelajaran, puji Tuhan disampaikan saya lulus dengan nilai ekselen. Ekselen luar biasa. Ekselen. Tapi kalau boleh tahu ini materi yang disampaikan di sana, yang diberikan itu apa saja? Kalau materi, ada lima materi yang diberikan itu tentang komen, modul komen, manajemen, dan leadership kepemimpinan tentang operation atau operasi dan yang terakhir tentang training. Yaitu kita latihan di luar. Dan kelima materi ini khususnya atau memang diperuntukkan bagaimana menjadi komandan regu, memimpin regu, perlakuan kita sebagai komandan regu di medan operasi. Bagaimana perlakuan kita sebagai komandan regu di basis begitu. Itu yang disampaikan kepada kami. Tapi tentunya itu juga tidak hanya materi secara di kelas saja ya. Kalau di lapangan sendiri. Karena saya lihat videonya yang viral itu kan ngajarin pakai senjata apa ya? Siap AF-88 atau stay-air seperti siap senjata stay-air itu kita ngajarin. Jadi itu pertama diberikan pelajaran tentang theorolition plan. Terolition plan itu dan waktu itu saya dapat tentang AF-88 atau stay-air. Dan saya dapat tentang DAUR, degrees of weapon readiness itu. Jadi saya butuh menguasai tentang pengoperasian senjata pada saat senjata dalam posisi unload, load, action, instant. Bagaimana saya harus menguasai itu dan saya bisa menjelaskan kepada regu saya. Yang dimana saya bisa memberikan pelajaran itu dengan baik kepada mereka. Artinya saya paham dan mereka juga paham. Kalau mereka berbuat kesalahan saya bisa mengoreksi mereka. Seperti itu. Oke. Kalau dari segi perbedaan yang signifikan ini antara pembelajaran di Indonesia dalam militernya ini sama di Australia di luar negeri itu apa ya? Kalau perbedaan mungkin sejatinya militer di mana-mana itu hampir sama ya. Hampir sama. Yang mungkin berbeda di sana yang kami lihat. Jadi tidak ada tentara dari bintara umumnya mbak ya. Jadi semuanya dari tamtama. Teman-teman saya yang Australian Women Army yang kuat-kuatnya mereka itu siap angkat kopral. Dan itu mereka diperlakukan kesetaraan gender di sana. Mereka diperlakukan sama. Misalnya ada satu perempuan dapat jabatan sebagai pembawa senjata minimi. Dia tidak akan mau diganti. Dia merayap dengan senjatanya bawa ranselnya. Itu memang menurut saya itu luar biasa. Sudah profesional. Profesional. Nah kalau dari segi pendekatan dengan antara siswa-siswa di sana sendiri dalam waktu luang itu kegiatannya apa aja? Kalau dalam waktu luang hampir setelah pendidikan dibuka itu hampir tidak ada waktu luang mbak. Karena habis kami pelajaran dari misalnya dari kan pagi itu kami physical training PT. Selesai kami di dalam ruang kelas. Tapi nanti setiap regu itu punya sindikat room. Sindikat room itu ruangan-ruangan kecil. Dan misalnya regu satu punya ruangan. Jadi kita bisa melaksanakan diskusi di situ. Setelah dapat pelajaran dari ruangan utama kita datang melaksanakan diskusi di situ. Biasanya selesai itu jam 4 atau jam 5. Kalau jam 4 atau jam 5 kita balik ke ruangan kita masing-masing. Laksanakan pembersihan. Palingan malam misalnya saya merasa kurang. Saya datang ke teman-teman saya yang orang-orang Australia. Saya praktik di depan mereka. Saya mulai bertanya tentang bagaimana ini, bagaimana mungkin kelewatan sedikit. Atau bagaimana saya menulis lagi, mencatat. Karena dari belajar itu kita jadi dapat pengalaman dan dapat ilmu. Karena bagi kami, pertama kali saya dengan Praka Kamdani sebelum kami mendarat, saya bilang, We are now, we are the face of the state Indonesian. Jadi kita adalah wajah dari teman-teman Indonesia. Sekarang, saya bilang, kita tidak tahu kita ini generasi keberapa. Tapi sekarang kita dikasih kesempatan, lakukan yang terbaik. Setidaknya kita harus lakukan yang terbaik di sana. Jangan sampai, kita ini kan yang dapat kesempatan saat ini, mungkin kita yang terekspos di media atau kita yang dapatkan kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya yakin bahwa mungkin di luar sana banyak adik-adik saya yang lebih hebat dari saya. Atau teman-teman yang lebih hebat dari saya. Saya bilang, di sini kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai, kita di sini elelean, ujung-ujungnya kita menghambat rezeki adik-adik kita yang lebih hebat dari kita yang akan datang ke depan. Makanya kami di sana, saya bilang, udah di sini kita, pokoknya kurangi waktu tidur, berbanyak belajar. Nanti balik ke Indonesia baru kita bisa beristirahat. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk buktikan, kita juga bisa. Luar biasa ini. Jadi kalau boleh tahu nih sekarang, moto dari Mas Jingku ini apa nih? Kalau moto saya, kesempatan akan berarti jika disambut oleh persiapan yang matang. Karena kalau kita sudah siap, apapun kondisinya kita bisa menghadapinya. Jangan sampai ada kesempatan kita nggak siap, nanti menyesal. Apalagi kayak bahasa ini kan, we need a long time to prepare. Jadi kita butuh waktu yang lama untuk mempersiapkannya, kan tidak bisa langsung bisa. Dan semuanya bisa dipelajari begitu ya. Siap, semuanya bisa kalau ada kemauan. Kami yang autodidak aja bisa. Tentunya ini aduh, jadi memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris lebih bagus nih. Itu kan. Terima kasih.